Menjelang Ramadan, masyarakat cemas dengan kenaikan harga daging ayam dan telur. Apa penyebabnya? Kami bahas sore hari ini bergabung Igusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapak Nas. Selamat sore, Pak Ketut. Selamat sore, Mbak Dipani. Oke, Pak Ketut. Apa kabar? Sehat lalu? Salam sehat juga. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected sore hari ini. Oke, Pak Ketut. Belakangnya masyarakat dibuat cemas karena hanya tinggal kurang dari sepekan menghitung hari menjelang Ramadan. Tapi dihadapkan pada kenyataan harga daging ayam naik, telur pun juga harganya ikut melonjak. Nah, apa penyebab kenaikan harga dua komunitas ini, Pak Ketut? Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Yang pertama, saya ingin menyampaikan stoknya dulu barangkali. Artinya secara stok, kondisi partnya itu sangat aman dalam rangka menghadapi bulan setiap Ramadan. Sampai Idul Fitri pun juga aman, setelahnya juga aman. Karena telur dan daging ayam ini adalah diproduksi di dalam negeri. Artinya kita selalu surplus. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya kenapa harganya naik? Yang pertama adalah, satu, kalau menjelang Ramadan berarti isu kebutuhannya meningkat. Rata-rata kebutuhan di Ramadan ini, demandnya kemungkinan naik sekitar 15 persenan. Itu menjadi isu pertama. Yang kedua adalah, sebagaimana diketahui, pakan naik, kemudian jagung naik dari Rp5.000 menjadi Rp7.500, bahkan ada yang Rp8.000. Nah, kalau jagungnya sudah Rp7.500 sampai Rp8.000, maka tidak mungkin kita mendapatkan harga daging ayam maupun telur pada harga acuan yang kita tetapkan. Oleh karena itu, pasti ada koreksi-koreksi naik sedikit, karena harga jagungnya memang yang diperoleh oleh petani, yang diperoleh oleh masyarakat, yang diperoleh oleh peternak kita, memang relatif tinggi di atas daripada Rp5.000. Itu salah satu menyebabkan kenapa daging ayam, kemudian telur ini akan agak sedikit terkoreksi naik. Nah, yang kedua juga, pemerintah tetap harus menjamin bagaimana kewajaran harga di tingkat produsen, maupun juga kewajaran harga di tingkat konsumen. Kenapa? Karena kita kan produsen, sehingga kita negara produsen jangan sampai kita menjadi negara importer. Oleh karena itu, kita juga harus menyemangati para peternak kita dengan harga-harga yang wajar. Di samping juga memang karena kenaikan harga daripada pakannya itu sendiri. Itulah salah satu penyebab kenapa harga telur, harga daging ayam agak terkoreksi naik. Namun demikian, perlu juga kami sampaikan agar beritanya balance. Beberapa bulan yang lalu, harga ayam di tingkat peternak mencapai Rp17.000 per kilogram live bird-nya. Ini sangat menyusahkan bagi peternak kita. Begitu juga telur. Telur juga beberapa bulan yang lalu pernah mencapai di bawah Rp20.000. Sehingga semacam ada kompensasi. Artinya pada saat menjelang lebaran agak terkoreksi sedikit naik, kemudian untuk mengkompensasi turunnya harga beberapa bulan yang lalu. Itu salah satu juga strategi yang digunakan oleh para peternak, oleh para pedagang dalam rangka menyeimbangkan kerugian, kemudian mendapatkan keuntungan yang diwajar. Sehingga kalau kita rata-ratakan, masyarakat akan menerima pada angka kewajaran harga tersebut. Demikian. Oke, Pak Ketut. Kalau tadi Pak Ketut menjamin stoknya aman karena kita surplus. Tapi menurut peternak, ketersediaan pasokan ini di bawah permintaan pasar. Nah, sehingga kita tahu bahwa harganya itu yang ikut terkerek menjadi ada kenaikan di sana. Bahkan ada di lapangan juga para peternak harga pakannya itu dalam waktu satu bulan, kenaikannya bisa sampai tiga kali Pak Ketut. Nah, kemudian bagaimana kita pemerintah ini bisa memastikan ada kestabilan di hulunya harga komoditas pakan itu sampai di hilirnya biaya logistik. Sehingga bisa menjadi seimbang dan bisa mengontrol ini semua. Betul, Mbak. Memang pada akhirnya, karena kan beberapa waktu yang lalu, jagung kita relatif terkoreksi juga produksinya. Sehingga pada bulan Maret ini sudah mulai ada produksi yang relatif lumayan. Sehingga harapan kita dengan produksi jagung yang relatif lumayan akan juga menurunkan harga jagung. Kalau harga jagungnya turun otomatis akan mengkoreksi juga harga dua produk tadi, daging ayam maupun telur akan juga akan terkoreksi ke harga yang wajar tersebut. Nah, itulah salah satu cara kita bagaimana kalau Badan Pangan Nasional berkoreksi dengan teman-teman kepentan terkait dengan bagaimana teman-teman hulu melaksanakan produksinya terkait dengan penguatan produksi jagung. Nah, sekali lagi kami sampaikan berdasarkan KSA BPS, maka di bulan Maret ini akan ada lonjakan produksi jagung. Nah, itulah harapan kita, strategi kita dengan adanya produksi jagung maka harga-harga kita harapkan juga kembali ke normal. Demikian Pak. Oke, selain tadi Pak Ketut sampaikan ada kompensasi-kompensasi sehingga mungkin itu hitung-hitungannya. Mengapa ada sedikit kenaikan harga, tapi masyarakat dihadapkan dengan bulan Ramadan. Di mana biasanya kita tahu ya bagaimana pengolahan, makanan, dan lainnya mungkin ada peningkatan lah di sana. Nah, bagaimana kemudian upaya untuk menstabilkan harga dari Bapak Panas sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan dan juga mengatasi disparitas itu tadi, harga produksi dan juga harga menjual ayam yang ada di pasaran Pak Ketut. Baik, langkah-langkah yang dilakukan Badan Pangan Nasional, salah satunya adalah pelaksanaan gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini juga sangat efektif, dapat mengendalikan harga. Paling tidak, masyarakat yang membutuhkan, juga membutuhkan harga yang wajar. Dengan adanya gerakan pangan murah ini yang dilakukan secara masif di seluruh kabupaten, kota maupun provinsi, ini juga bisa mengendalikan harga. Namun demikian, kita juga tidak mau bersaing dengan para pelaku usaha, para teman-teman peternak, karena perlu juga kita memberikan insentif kepada pelaku usaha, kepada para peternak dengan harga yang relatif wajar. Nah, oleh karena itu, gerakan pangan murah sebagai penyeimbang kita lakukan. Artinya, dengan adanya gerakan pangan murah yang masif, ini memberikan ruang kepada masyarakat yang membutuhkan, memperoleh harga, spesifiknya telur dan ayam dengan harga yang wajar. Demikian yang bisa dilakukan. Di samping juga beberapa langkah, kalau ada misalkan melakukan fasilitasi distribusi, misalkan, itu juga dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, di mana darah-darah yang tinggi kemudian kita suplai dengan mengambil dari darah-darah yang surplus. Itu juga dilakukan. Sehingga sekali lagi, harga bisa kita relatif kendalikan dengan baik. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Igusti, Ketutasaw sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected Sore hari ini. Selamat sore, Pak Gatut. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak Tibani. Sehat selalu. Mohon maaf, ini agak terganggu tadi. Sama-sama, terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.